Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video gitu ya, mungkin video bukan video tutorial gitu ya Bagaimana cara membandingkan motherboard yang bekas servisan dan bekas tidak servisan gitu ya Jadi kalau bekas tidak servisan ya belum pernah diservis dan tidak ada bekasnya gitu ya Nah, jadi di video kali ini saya ingin membahas gitu ya Jadi ini adalah motherboard laptop temen saya dan ini adalah laptop motherboardnya yang saya beli gitu ya Jadi saya beli itu kapan ya, udah lama juga sih ya Dan itu dia bilangnya belum pernah dibuka dan belum pernah diservis ya Dan yaudah saya percaya aja gitu karena walaupun nggak ada tanda untuk voidnya gitu ya Saya tetap aja percaya gitu ya dan Alhamdulillah ini kayaknya belum pernah diservis gitu ya Itu kelihatan banget gitu dari tampak fisiknya lah ya Nah, saya disini ingin membahas gitu ya Jadi temen saya ini kemarin memberikan laptopnya, saya sebenarnya bukan memberikan sih ya Bukan memberikan ngasih gitu Jadi memberikan untuk dibenerin laptopnya karena ya touchpadnya katanya agak bermasalah gitu ya Jadi nggak mau ngeklik gitu ya Nah, jadi saya bongkar dan saya lihat-lihat gitu ya motherboardnya Dan ya kondisinya seperti ini lah ya Kondisinya seperti kalau misalnya kalian udah nonton di video sebelumnya juga ya Yang udah saya publish juga itu mengenai motherboard yang atau mungkin laptop yang dikanibal ya Jadi kalau dikanibal ya itu parah banget sih ya Nah, tapi kalau misalnya kalian melihat gitu ya Bagaimana cara mengetahui laptop yang udah pernah diservis, udah pernah diganti atau mungkin udah pernah diotak atik atau belum ya Dan ini untuk caranya sebenarnya gampang banget Kalian bisa lihat disini ya untuk secara fisiknya gitu kan Disini kalian lihat secara fisiknya Dan tidak ada bekas apapun Bekas flux atau mungkin bekas rehot Atau mungkin bekas apapun ya Bekas ribol apapun Disini tidak ada ya Bekas diperkosikan ribol tidak ada Dan disini kita akan lihat-lihat lagi Dan ini memang benar-benar mulus gitu Pak ya Benar-benar bersih gitu Dan disini tidak ada bekas-bekas flux ya Nah, kalau misalnya flux itu bekasnya itu biasanya warna kuning ya Tapi kalau misalnya fluxnya dibersihin ya nggak akan ada bekasnya Kalau misalnya ada yang nanya bang bersihnya pakai apa? Kalian bisa coba menggunakan thinner special A ya untuk membersihkannya Karena kalau flux tidak dibersihkan nanti itu bisa menjadi jamur ya Dan nantilah saya akan tunjukin kalau bekas flux akan dibersihin kayak gimana ya Nah, disini ini sangat-sangat mulus ya dari tampak atas Dan disini tampak bawahnya Disini ada komponen-komponen lainnya Dan tidak ada yang ini sama sekali ya Tidak ada yang pernah dicabut atau diganti sama sekali Walaupun ada beberapa komponen yang ya istilahnya Walaupun ini lepas gitu ya Walaupun disini nih Walaupun disini ada komponen yang nggak ada gitu ya Memang ini normal gitu Mungkin karena sengaja nggak dipasang atau mungkin kelewat gitu Saya juga nggak tahu Tapi kalau misalnya di bekas motherboard yang kanibalan Itu biasanya sangat-sangat banyak gitu ya Ini walaupun ini berapa nih Kalau ini berapa nih Satu, dua, tiga Tiga, bentar Empat, disini empat ya Disini saya akan balikan Empat, lima Lima, lima Disini Kita akan ini lagi Lima, enam, 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 tujuh, delapan Cuman ada delapan Delapan aja Delapan aja Cuman ada delapan yang tidak terpasang pada ininya ya gitu ya Mungkin memang sengaja gitu nggak dipasang Saya juga nggak ngerti Karena saya nggak ngerti skemanya ya Nah Jadi ini adalah yang belum pernah diservis sama sekali Atau mungkin yang belum pernah rusak dan belum pernah diganti Soal satu komponennya Disini Ya kan masih benar-benar mulus Dan tidak ada bekas flux ya Jadi sangat-sangat bersih Dan disini kita akan melihat ya Yang pernah diservis dan ada bekas fluxnya seperti apa ya Nah Jadi disini kita akan melihat ya Jadi laptopnya ini adalah laptop tua ya Dan ini temen saya nggak pernah dibersihin juga sih laptopnya Baru dibersihin sama saya tadi Sebenarnya bukan tadi sih Minggu kemarin ya Dan disini ada bekas fluxnya Disini kalian bisa lihat kuningnya Dan disini ada yang dicopot juga komponen Saya nggak tahu apa maksudnya gitu ya Kenapa harus dicopot Dan disini ada juga Nah ini Ini adalah VGA yang dicopot juga Saya juga nggak tahu kenapa Ini kenapa VGA-nya dicopot gitu ya Saya juga heran juga gitu ya Kok VGA-nya dicopot gitu Dan disini kalau misalnya kalian balikin juga Nah disini dibalikin nggak ada VGA-nya Dan dibalikin juga nggak ada VGA-nya Berarti memang benar dicopot gitu ya Dan ini dicopotnya Parahnya lagi sama viramnya gitu Dan disini juga ada komponen-komponen lainnya Dan ini ada kuning-kuningnya kayak gini ya Tapi kalau misalnya kuningnya memang kuning warna kuning Itu nggak apa-apa gitu Nah tapi kalau misalnya kuningnya dari pasta Atau mungkin dari flux Itu bisa menjamur gitu ya Itu bisa menyebabkan jamur ya Contohnya kayak gini nih Nah contohnya kayak komponen ini Ini udah kena jamur juga disini ya Tuh disini Nah disini juga udah kena jamur juga ya Disini juga jamur Oh jamur Banyak banget ini jamurnya Pak ya Disini juga jamur tuh Dimana-mana ada jamur Pak ya Jadi ada ininya Kalau misalnya diganti ini ya Kalau misalnya mau ganti komponen Ya harusnya dibersihin lagi gitu Kalau misalnya memang rusak gitu komponennya kan Nah disini kita akan melihat lagi ya Disini udah jelas banget ya Ini ambis service gitu Disini banyak banget komponen yang copot gitu ya Atau mungkin dilepas ya Disini ada berapa nih Tantalum 1,2,3,4,5,7 7 Ada lagi nggak? 7 di atas 7 Ya lihat 7 mungkin ini saya nggak tau ya Ini dihitung 4 mungkin ya 7 berarti 11 11 12 13 13 Disini kita akan balikin 13 14 15 Disini 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 Oh gila banyak banget ya Ini nggak seperti motherboard aslinya gitu ya Ini kalau misalnya kalian tahu motherboard aslinya Contohnya itu kayak gini ya Motherboard aslinya untuk Aser 4755 itu Dan disini udah jelas banget gitu ya Ini adalah bekas servisan gitu Karena bekas flux dimana-mana dan tidak diganti Dan kalau misalnya kalian lihat gitu secara detail Walaupun fluxnya Misalnya fluxnya itu Apa? Diilangin gitu ya Dengan tinar spesial A Disini kalian bisa melihat komponen yang digantinya itu adalah Ini Dan ini kalau misalnya kalian lihat Ini secara langsung gitu ya Kalau misalnya kalian lihat secara langsung Ini seperti timahnya itu terlalu banyak gitu ya Jadi yang masangnya ini Mungkin masangnya pakai solder gitu Bukan pakai solder blower Jadi pakai solder biasa Yang buat nyoldek kabel gitu Jadi bukan pakai solder blower ya Dan disini juga nih Ini komponen tanda loomnya Sampai ngangkat kayak gini Karena timahnya terlalu banyak ya Jadi nggak rata gitu ya Dan ya itu hal-hasil mungkin jadi nggak bener juga gitu ya Komponennya Cuman ya namanya juga udah terlanjur gitu ya Kalau saya nggak apa-apa aja sih Kalau misalnya itu Dan harusnya saya saranin gitu ya Ke temen saya bilangnya Saya bilang kalau misalnya ada apa-apa gitu Kerusakan Ya langsung aja kesayain gitu Jadi ya biar gampang gitu ya Untuk mantau-nya Dan gampang juga untuk ngebenerinnya gitu Karena kalau udah bekas servisan gini Saya juga nggak tahu kan Mana yang apakah yang lemah Atau mungkin mana yang itunya Karena ini banyak banget yang digantinya nih Kayaknya banyak banget yang jamurannya gitu Dan mungkin Ini kayaknya nggak bisa dibenerin juga sih Nggak bisa dibersihin ya Bukan nggak bisa dibenerin Nggak bisa dibersihin Walaupun dengan tindak spesial A Karena ini udah komponennya udah lama ya Ini udah Dari 4 tahun yang lalu Mungkin mana keputusnya saya juga nggak tahu sih Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk video perbandingannya gitu ya Jadi kalau misalnya kalian Mau mengecek gitu ya Silahkan mengecek sendiri Dan kalian jangan pernah sampai Apa sih Misalnya terbohongi gitu ya Dengan segel void ya Karena kalau segel void di laptop Misalnya nih di bagian bawahnya gitu Ada segel voidnya Itu misalnya walaupun nggak bolong gitu ya Itu bisa aja di service Caranya adalah dengan memanaskan Misalnya dipanaskan dulu ya kan Dipanasin nanti Lemnya tuh kayak semacam lumer gitu Nanti bisa diangkat gampang ya Jadi kalau udah panas Diangkat Nanti kalau misalnya dibuka Dan dipasang lagi Misalnya udah dipasang lagi nih Misalnya udah dipasang lagi Si laptopnya Casingnya udah dipasang Dibaudar sebagainya Itu bisa dipasang lagi gitu Setidaknya Jadi tanpa merusak Segel void juga bisa gitu ya Untuk men-service-nya ini Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya gitu ya Silahkan share ke teman-teman kalian Kalau misalnya Kalian mau service juga Dan Atau mungkin Kalau misalnya Teman-teman kalian yang mau service gitu ya Ya Kalau misalnya habis service Silahkan cek-cek lagi Bagian dalamnya gitu ya Jadi Ya ini adalah perbandingannya Yang habis di-service kayak gimana Dan Yang tidak pernah di-service kayak gimana Dan ya Jadi cukup segitu doang Untuk video perbandingannya Ini kayaknya bukan tutorial Memang bukan tutorial sih ya Dan Jadi cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Gede Tukup Keksiat Dan Thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax